Aktor Claudio Martinez babak belur usai dikeroyok sejumlah pelayan bar di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 2 Juli 2022 lalu. Atas dugaan tindakan pidana itu, Claudio Martinez melaporkan ke Polda Metro Jaya. Kasus itu kini tengah diselidiki pihak polisi. Tindakan main hakim sendiri itu turut disaksikan sang istri Musriana atau Ana. Ia juga menunjukkan bukti rekaman CCTV saat suaminya dikeroyok oleh terduga pelaku yakni 5 karyawan bar tersebut. Ana pun segera melaporkan perkara pengeroyokan itu ke Polda Metro Jaya. Zulpan menyebutkan pihaknya hingga kini masih mempelajari laporan dari pihak Claudio Martinez atas dugaan tindakan pidana penganyayain itu. Hingga saat ini, Ana masih menunggu panggilan terkait informasi lebih lanjut dari penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ia juga berharap penanganan laporan dugaan kasus pengeroyokan yang dilaporkannya bisa diusutuntas. Laporan Claudio atas kasus itu diterima polisi dengan nomor LP-B-318-7-2022-SPKT-Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!